Intro Laga yang didantikan akan segera tiba Timnas Indonesia sebentar lagi akan berlagak di putaran final Piala Asia 2023 Ini adalah untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 Timnas Indonesia mampu tampil kembali di pentas kejuaraan Piala Asia Para helatan sepak mula terbesar di AFC itu Akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di negara Qatar Dan ternyata sang tuan rumah Qatar menyiapkan Piala Asia edisi kali ini Dengan sangat cemberlang Layangnya Piala Dunia 2022 lalu Negara kaya ini juga menyiapkan berbagai fasilitas mewah dan canggih Untuk memanjakan para peserta di Piala Asia 2023 Termasuk juga untuk Timnas Indonesia Nah untuk itu berikut ini adalah 5 fitur mewah dan canggih Yang ada di Stadion Qatar untuk Piala Asia 2023 Yang pertama pendingin raksasa di dalam stadion Bukan Qatar namanya kalau tidak menggunakan teknologi canggih Untuk mengatasi masalah di negaranya Kondisi iklim Qatar yang beriklim gurun membuatnya memiliki suhu yang panas Dan kelembapan yang tinggi Suhu yang tak nyaman ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap performa para atlet Bila berlaga di negara ini Maka dari itu agar Stadion Qatar tetap nyaman digunakan Qatar membuat terobosan cerdas dengan memasang teknologi pendingin raksasa di dalam stadion mereka Teknologi ini dikembangkan oleh seorang profesor teknik mesin dari Universitas Qatar Bernama Dr. Saud Abdul Ghani Ia merancang di setiap stadion terdapat sistem pendingin yang menyatu dengan bangunan stadion Prinsipnya udara luar ditarik masuk kemudian diubah dan disarin dengan teknologi canggih Sehingga suhu menjadi lebih dingin dan udara lebih bersih Udara yang telah didinginkan itu kemudian masuk ke stadion Melalui lubang-lubang besar yang berada di perimeter tribun terbawah Kemudian udara mengarah langsung ke pusat lapangan Selain itu para penonton yang hadir juga dapat merasakan suhu dingin Yang keluar dari bawah kursi mereka Hasilnya saat udara di luar stadion mencapai 40 derajat celsius Di dalam stadion bisa turun drastis ke suhu 25 hingga 20 derajat celsius Suhu yang sangat cocok untuk menikmati pertandingan sepak bola Walaupun terus menerus bekerja Teknologi pendingin ini disebut ramah lingkungan Karena mengandalkan energi tenaga surya Dengan adanya teknologi ini Maka para pemain timnas dari berbagai penjuruh Asia Di piala Asia nanti Tak perlu khawatir dengan suhu panas di negara ini Yang kedua rumput kelas dunia Di piala Asia 2023 nanti Qatar menyiapkan total 9 stadion Untuk digunakan mulai dari bapak fase grup hingga partai final Hebatnya 7 dari 9 stadion ini adalah stadion yang pernah digunakan Untuk piala dunia FIFA pada tahun 2022 lalu Hal itu berarti rumput yang akan digunakan Di sebagian besar stadion piala Asia nanti Sudah berstatus sebagai rumput standar piala dunia Pada piala dunia lalu Jenis rumput yang digunakan adalah jenis rumput super Yang diimpor langsung dari Amerika Serikat Rumput ini dikembangkan oleh Atlas Toe International Dengan menarupkan inmu khusus Rumput yang dinamakan Platinum Tiipas Palum ini Diklaim memiliki ketahanan yang luar biasa Walaupun ditanam di kondisi ekstrim sekalipun Dan demi memiliki stok rumput yang cukup Qatar mengimpor sebanyak 140 ton benih rumput jenis ini Dan menanamnya di lahan seluas 425.000 meter persegi Sebagai rumput cadangan Jika rumput utama rusak Hasilnya ketahanan rumput ini terbukti sangat baik Walaupun rumput digunakan berkali-kali pada piala dunia lalu Rumput stadion tetap dalam kondisi prima Bahkan walaupun digunakan secara brutal Oleh para pemain bintang dari seluruh dunia Yang ketiga, jacuzzi dan sauna mewah Para peserta piala Asia termasuk timnas Indonesia Akan disuguhi fasilitas mewah Berupa jacuzzi canggih Yang ada di dalam semua stadion Qatar Seperti yang kita tahu Jacuzzi adalah bak air besar Yang menggunakan sistem jet bawah air Untuk memijat tubuh para atlet Fasilitas ini sangat bermanfaat Bagi pemulihan otak para atlet Dan di piala Asia nanti Semua stadion Qatar telah dilengkapi dengan fasilitas ini Sebenarnya di Indonesia Fasilitas ini juga tersedia Di stadion-stadion besar Indonesia Tapi bukan Qatar namanya Jika hanya menyajikan fasilitas yang biasa saja Di setiap stadion mereka Jacuzzi yang disediakan didesain sangat mewah Memiliki ukuran yang besar Dan sekitarnya dilapisi keramik marmer Hal ini sangat berbeda Dengan jacuzzi yang ada di stadion Indonesia Seperti CIS dan GBK Bahkan di beberapa stadion Qatar Di samping ruang jacuzzi Terdapat ruangan sauna Bagi atlet yang ingin mandi uap Atau sekedar memanaskan tubuh mereka Tentunya fasilitas ini sangat memanjakan Bagi siapa saja yang bermain di stadion Qatar Yang keempat Dressing room yang menawan Kemudian fasilitas kelas wahid Yang ada di stadion Qatar Yaitu fasilitas dressing room Atau kamar ganti Bagi para main yang sangat mewah Dressing room merupakan ruangan yang vital Bagi tim sepak bola Selain berfungsi sebagai tempat berganti pakaian Tempat ini berguna menjadi ruang privat Antara pemain dan tim pelatih Untuk berkomunikasi terkait game plan di lapangan Dan demi memberikan kenyamanan bagi setiap tim Qatar menyulap dressing room Dengan standar tinggi Didesain dengan interior yang indah Dan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung Seperti terhubung ke tempat jacuzzi Atau bak berendam Sauna Hingga ruangan pijat Qatar seakan ingin memberikan pengalaman Tak terlupakan Saat para pemain Bermain di stadion-stadion indah mereka Yang kelima Teknologi Offside 3 Dimensi Setelah VAR diperkenalkan pada edisi Piala Asia 2019 Kini di edisi 2023 Adalah edisi Piala Asia pertama Yang akan menggunakan teknologi offset semi-otomatis Dengan animasi 3 dimensi Teknologi yang juga telah diterapkan di Piala dunia lalu ini Memungkinkan pengambilan keputusan offset Berdasarkan animasi 3D instant Sistem akan membuat animasi 3 dimensi Dari kejadian yang dicurigai sebagai offside Hanya dalam waktu singkat Teknologi ini dibantu oleh kecerdasan buatan Dan 12 kamera khusus Yang terletak di berbagai sudut stadion Teknologi ini nantinya dipadukan dengan VAR Yang hasilnya akan ditampilkan di layar besar stadion Bagi timnas Indonesia Teknologi secanggih ini Baru akan dirasakan oleh timnas Indonesia Di level senior pada Piala Asia 2023 nanti di Qatar Nah itulah 5 fitur canggih dan mewah yang disuguhkan Qatar Di Piala Asia 2023 nanti Semoga dengan adanya fitur-fitur ini Piala Asia nanti dapat menjadi kejuaraan yang berkualitas tinggi Dan timnas Indonesia dapat merasa nyaman Sehingga dapat membawa pulang hasil yang terbaik Thank you for watching and see you next time Terima kasih telah menonton